selamat pagi teman-teman pagi kali ini saya ingin berbagi gimana membuat adonan roti yang manual bener-bener manual ya ini membuat adonan iksa roti tawar hamburger ini yang bener-bener manual ya teman-teman silahkan dicoba kalau kita di rumah punya mesin yang takut kita penyakankan ya semuanya bisa disimpan diperiksa saya taruh dulu di gelas dicoba kita aktif enggaknya raginya soalnya kan kalau langsung dimasukkan kan takutnya raginya enggak aktif jadi kalau raginya enggak aktif rotinya akan keras kalau raginya masih aktif hutan yang itu apa itu berdua ya jangan langsung dimasukkan ya teman-teman kalau langsung dimasukkan kita nanti takutnya raginya udah mati apa gitu ya jadi kita pas dulu di gelas ya biar tahu raginya takutnya enggaknya gitu ini mesin ya ini pakai tangan yang menemani ini saya nggak pernah mesin-mesinnya pakai tangan ya kalau kita kita punya mesinnya jadi pakai tangan masing-mesin ini garam masukkan mulia masukkan jangan terlalu manis soalnya kami lagi juga kita dikasih selai ya ini minyak saya masukkan semuanya 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 kita masukkan kalau kalau dikasih minyak nanti rotinya akan kering gitu kalau kasih minyak kan jadi rotinya tuh benar-benar kalis gitu ya inilah rahasia membuat roti sendiri beli dirumah ya daripada kita beli kita beli banyak aja kita bikin sendiri kerasi sendiri kalau enggak punya open enggak papa pakai acen juga bisa kok ini aspennya saya kasih semua karena ini setelah dioleni nanti saya bagi dua tempat ya teman-teman agar nanti melembung lagi selalu tinggi itu masukkan airnya pelan-pelan ini airnya pakai hangit air hangat-hangat kuku ya teman-teman maaf ya teman-teman kalau ngomongnya agak gelembangnya soalnya kan ikan masih pagi banget barusan bangun tidur jadi setengah-setengah agak masih ngantuk ya ini nanti kita diamkan selama satu jam juga boleh dua jam juga boleh sempurna nanti saya tinggal ke kebun dulu ya baru pulang saya lihat bagaimana hasilnya nanti ya baru kita mau taruh penroti ya hai 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 nanti terus sampai kalis ya dicampurkan dulu dulu kita ulenin ya kita ulenin terus kita ulenin pakai tangannya sampai benar-benar dia kalis ya silahkan dicoba resep ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita orang-orang kampung ya kalau ada perlu apa hajatan apa kita bikin sendiri daripada kita beli bikin sendiri yang mirip uang belanja ya jadi catanya buat kue buat beli yang lain gitu tahunnya semoga suka dengan video saya kali ini bila suka dengan video saya mohon di like subscribe dan komen Terima kasih pas hubungannya sama ini enggak bernyata temen-temen soalnya kan ini kan jadi harus tengah ya ini benar-benar kalis kan temen-temen nih ini benar-benar murah tenaga nggak apa-apa ya temen-temen oke saya bagi dua kita bagi dua sempurna sepertinya kan terlalu penuh nggak 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati